Biografi terlengkap tiga pasangan Sultan Ibrahim dari Johor Ibrahim Almasyur lahir pada 17 September 1873 sebagai putera tunggal Sultan Abu Bakar dan Inci Puan Besar Zubaidah. Ibunya memiliki nama lahir Cecilia Katharina Ling dan merupakan putri Johansson Ling, seorang pengusaha Denmark yang tinggal di Bali, Indonesia. Neneknya adalah keturunan Tionghoa, Nona Sang Niu yang sempat tinggal di Jawa Timur sebelum menikah dengan Johansson Ling. Tunku Ibrahim diproklamasikan sebagai Sultan Johor pada hari pemakaman ayahnya tepat pada 7 September 1895. Sedangkan putra dari istri pertamanya, Tunku Ismail yang berusia satu tahun dinobatkan sebagai ahli waris. Sultan Ibrahim adalah Sultan yang sangat kaya karena ia melanjutkan investasi ayahnya di perusahaan lada, gambir, dan karet yang sebagian besar meningkatkan situasi ekonomi Johor. Sultan Ibrahim menjadi sangat tidak populer di tanah kelahirannya akibat penentangannya terhadap kemerdekaan Melayu. Sultan mengungkapkan pendapat skeptis tentang masa depan Johor sebagai bagian Malaya Merdeka, serta menyuarakan dukungan untuk kelanjutan sistem penasehat Inggris di Johor. Karena masalah inilah gelar Anumerta yang mulia agung yang diberikan cucunya, Sultan Iskandar dari Johor, bahkan tidak pernah populer. Sultan juga seorang Anglophile, yakni orang-orang yang sangat mencintai Inggris dalam hal budaya, bahasa, atau berbagai aksennya. Hal ini membuat Sultan menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari Johor, serta berpergian secara ekstensif di Eropa, khususnya ke Inggris. Meski begitu, hubungannya dengan Inggris terutama dengan tokoh terkemuka kantor kolonial sering terjadi ketegangan karena urusan negara dan pribadi. Sultan Ibrahim memiliki total enam istri, yakni Sultanah Ungku Maimunah, Sultanah Rogaya, Ence Hasnah, dan Ungku Intan. Dua istri terakhirnya, yakni Sultanah Helen adalah anak pembuat gergaji asal Skotlandia. Sementara Sultanah Fauzia merupakan gadis Romania penjual bendera palang merah yang ditemui Sultan Ibrahim di Inggris. Belum berhenti di sini, Sultan juga bertunangan dengan Lydia Cecilia Hill atau Sisi, yang berprofesi sebagai gadis panggung dan penari London. Di sinilah Inggris ikut campur dan menentang keras hubungan Sultan dengan Sisi, yang dianggap kurang pantas. Sultan Ibrahim bahkan sempat membalas dendam pada pihak Inggris. Tetapi sayangnya, kisah cinta itu berakhir tragis ketika Sisi tewas akibat bom Jerman yang dijatuhkan di Kent pada 11 Oktober 1940. Berikut adalah biografi terlengkap Tiga Wanita Asi, Pasangan Sultan Ibrahim dari Johor. 1. Sultana Helen Bartolomew dari Johor Helen Bartolomew atau kerap di Sapaneli, lahir di Glasgow, Skotlandia pada 21 Desember 1899. Orang tuanya adalah John Bartolomew dan Catherine Bartolomew, di mana ayahnya berprofesi sebagai ahli pembuat gergaji. Pernikahan pertama Helen adalah dengan William Brokey Wilson, seorang Skotlandia kelahiran Melayu yang berprofesi sebagai dokter melalui pelatihan. Keduanya menikah di Singapura pada 14 Maret 1914, di mana Helen mengikuti suaminya jauh-jauh dari Skotlandia ke Malaya Inggris. Helen pertama kali bertemu Sultan Ibrahim dari Johor, ketika suaminya William Wilson menjadi tabib Sultan. Pernikahan keduanya hanya bertahan selama 11 tahun, sampai mereka bercerai pada tahun 1925. Sebagai seorang Angloville, Sultan mendaftarkan putra-putranya dari kedua istri Melayunya untuk dididik di Inggris. Pada saat itulah, Sultan memperbarui hubungannya dengan Helen dan meminta janda itu untuk mengawasi putranya. Sultan Ibrahim mengunjungi Helen dan anak laki-lakinya dari waktu ke waktu, di mana hubungan keduanya berubah menjadi semakin serius. Sultan Ibrahim yang berusia 57 tahun, menikahi Helen 31 tahun, di sebuah masjid pada 15 Oktober 1930. Sebelum menikah, Helen telah memeluk agama Islam dan mengambil nama Helen binti Abdullah. 18 November 1931, Helen dinobatkan secara resmi sebagai Sultanah Johor dengan gelar yang mulia Sultanah Helen Ibrahim. Selisih usia Sultan dan Helen mencapai 26 tahun, tetapi mereka mampu mengatasinya dengan baik. Pernikahan antara wanita kulit putih Inggris dan anggota keluarga penguasa luar negeri jarang menemui kritik keras. Faktanya, tidak ada laporan pernikahan ini di The Times Magazine, Daily Mirror, dan Daily Express. Pihak media lebih fokus pada laporan berita tentang kekayaan Sultan, hubungannya dengan keluarga kerajaan Inggris, penobatan Helen Ibrahim, serta kemeriahan ajarah tersebut. Tahun 1935, foto Sultan Ibrahim dan Helen ditempelkan pada perangku Johor sebagai hadiah pada ulang tahun pernikahan kelima mereka. Sepanjang masa pemerintahan sebagai Sultanah Johor, Sultanah Helen dianugerahi Medali Perayaan Perak Raja George V pada tahun 1935 dan Medali Pernobatan Raja George VI pada tahun 1937. Pernikahan itu berlangsung hampir 10 tahun, namun keduanya bercerai secara damai pada 30 Maret 1938. Dikatakan jika Sultan terus menambah koleksi permata spektakuler. Bahkan setelah bercerai, Sultan memberi mantan istrinya Zamrut pada hari ulang tahunnya dan berlian pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Dengan kekayaan tersebut, tidak mengherankan jika koleksi perhiasannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Lady Helen kembali ke Skotlandia dan kemudian pindah ke London setelah bercerai. Ia terakhir terlihat di Glasgow pada 1960-an, di mana ia nampak keluar dari mobil mewah. Tidak ada informasi lebih lanjut yang diketahui tentang kehidupannya di kemudian hari. Jatatan selanjutnya menunjukkan jika Lady Helen telah meninggal pada 13 Agustus 1977 di usia 77 tahun di Panti Jompo, Sussex, Inggris. Namun, tidak diketahui apakah koleksi perhiasannya telah ditemukan. 2. Lydia Cecilia Hill, mantan tunangan Sultan Ibrahim Lydia Cecilia Hill yang kerap di Sapa Sisi lahir pada 20 Juli 1913 dari pasangan George Hill dan Florence Hill. Ayahnya berprofesi sebagai pelaut dan menjadi letnan komanda pada tahun 1915. Sisi bersekolah di King School dan dinobatkan sebagai May Queen pada tahun 1924. Usia 14 tahun menjadi usia meninggalkan sekolah nasional pada saat itu dan Sisi melakukannya pada musim panas 1927. Sisi dilatih sebagai penari dan bergabung dengan kabaret Grossverner House. Sisi digambarkan sebagai aktris kecil dengan rambut platinum dan mata biru. Media bahkan menggambarkannya sebagai berikut. Ia memiliki bakat menari dan kepribadian yang menawan sehingga selama beberapa tahun ia menikmati banyak popularitas lokal. Sisi juga muncul dalam pertunjukan menari di teater Pierre Lama dan di tempat lain. Daya tarik Sisi membuatnya sukses menjadi penari di London di mana ia muncul selama beberapa musim di West End. Juni 1934, Sultan Ibrahim dari Johor telah tiba di Grossverner House Hotel di mana Sisi tampil sebagai penari di pertunjukan lantai hotel. Di sinilah, Sultan Ibrahim dan Sisi pertama kali bertemu. Sisi akhirnya menjadi favorit Sultan yang sangat kaya dan hubungan mereka disembunyikan dari publik. Tahun 1935, Sultan Ibrahim memberikan 500 ribu ponsterling kepada pemerintah Inggris untuk pertahanan Singapura dan pada tahun 1940, Sultan memberikan 250 ribu ponsterling untuk biaya Perang Dunia II. Sultan mendanai rumah mewah untuk kekasihnya pada tahun 1934, di mana Sisi akhirnya tinggal di sana bersama ayah dan ibunya. 20 Juli 1936, Sisi dan ibunya Florence Hill tiba di Southampton dari Kolombo untuk berpergian dengan Sultan ke Johor dan Eropa. Suatu hari pada tahun 1937, perampok masuk ke rumah Sisi serta mencuri perhiasan senilai 5 ribu ponsterling. Akibat kasus pencurian ini, perselingkuhan Sisi dan Sultan menjadi sorotan publik. Deskripsi barang curian telah diterbitkan di media dan terungkap bahwa dua diantaranya bertuliskan dengan segenap cintaku SI, di mana inisial SI berarti Sultan Ibrahim. Rumor telah menyebar luas dan media mulai memperhitungkan kenaikan kekayaan keluarga Hill untuk pembangunan rumah mewah tersebut. Pemberitaan itu mempermalukan keluarga Hill, di mana ibu Sisi mengklarifikasi kepada reporter jika Sisi telah bersembunyi di bawah perawatan medis karena kaget dengan sikap publik kepadanya. Tidak diketahui apakah tekanan publisitas inilah yang menghasut Sultan untuk mengumumkan pertunangan pada Mei 1938. 12 Mei 1937, Sultan menghadiri penobatan Raja George VI dan Ratu Elizabeth di London, di mana saat itu ia baru saja menceraikan istrinya yang berkebangsaan Skotlandia, Sultana Helen Ibrahim. Sisi dan ibunya berlayar ke Singapura dan Johor pada Maret 1938, di mana ketika mereka meninggalkan Inggris, diamati bahwa Sisi mengenakan cincin pertunangan berlian besar. Mei 1938, rumor menyebar tentang pertunangannya dengan Sultan yang berusia 64 tahun. Penolakan publik terhadap pertunangan Sultan Ibrahim dan Sisi segera muncul, terutama dari staf kolonial Inggris di Singapura. Mereka mengatakan jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan tekanan politik sebagai berikut. Seorang gadis kabaret yang menjadi Sultana dianggap sangat tidak mungkin. Royalis sosial bersekongkol dan memberikan tekanan moral pada Sultan yang melanggar Presiden dengan menolak undangannya dengan suara bulat, meskipun nonahil telah didampingi ibunya di istana. Sultan membalas dendam dengan memerintahkan para pejabat Inggris keluar dari lapangan golfnya. Ketika masyarakat Inggris Singapura bersikap kaku terhadap tunangan gadis panggungnya, Sultan membalas dengan memecat semua warga Inggris di pemerintahannya dan menanam semak di lapangan golf hijau yang digunakan orang Inggris yang ada di propertinya. Sementara itu, media persultan ditelegramkan sebagai berikut. Saya tidak pernah menyarankan menikah dengan Miss Hill dan setiap saran implikasi politik adalah kebohongan. Setiap saran jika saya tidak setia melaksanakan perjanjian dengan pemerintah Inggris adalah bohong. Sebagai penjelasan untuk ini, pada 19 September 1938, sebuah pernyataan diberikan kepada Daily Express oleh Roland St. John, seorang penasehat hukum di Malaya sebagai berikut. Sejauh yang saya ketahui, saya akan senang melihat Sultan Johor menikah dengan wanita paling menawan ini, yakni Nona Lydia Hill. Sultan tidak dapat menikah saat ini karena tidak ada masjid di Genoa tempat ia tinggal, karena ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa izin dari pemerintah Inggris, dan karena Sultan sedang sakit asam urat. 11 Oktober 1940, sebuah tragedi terjadi ketika pesawat Jerman dikejar oleh pesawat tempur Inggris yang menyebabkan jatuhnya tiga bom di enam toko dekat Katredal. Enam orang tewas dan banyak korban terluka, di mana butuh dua hari untuk menggali korban mati dari puing-puing. Sayangnya, Sisi menjadi salah satu korban tewas ketika berbelanja permadani bulu sebagai hadiah pernikahan. Saat itu, Sisi dikenali dari perhiasannya yang merupakan hadiah dari Sultan. Ia baru berusia 27 tahun, dan sertifikat kematiannya tertulis, meninggal karena operasi perang. Pemakaman berlangsung pada 16 Oktober 1940 di gereja St. John di Brunswick, di mana Sultan termasuk salah satu pelayatnya. Karangan bunga diletakkan di kuburan. Salib berdiri bergaya saksoni, lantai mermer ukiran puisi dan pagar besi besar, di mana semua ini didanai oleh Sultan secara langsung. Prasesti kematian Sisi berbunyi sebagai berikut. Untuk mengenang Lydia Cecilia Hill, monumen ini didirikan oleh seorang teman setia. Di suatu tempat di belakang matahari terbenam, di mana keindahan tidak pernah mati, ia berdiam di tanah kemuliaan, dan kita yang telah hidup bersamanya dan mencintainya. Kepergiannya membuat kita menangis, dan kita akan menghargai ingatannya selamanya. 3. Sultanah Fauzia binti Abdullah atau Marcella Mendel Sisi adalah kesayangan Sultan sampai ia meninggal, dan kematiannya membuat Sultan patah hati. Enam hari kemudian, Sultan bertemu gadis Rumania Marcella Mendel, yang menjual bendera palang merah di London. Sultan Ibrahim menyebut pertemuan mereka adalah cinta pada pandangan pertama. Mereka mulai mengobrol, dan memutuskan melanjutkan minum kopi agar bisa saling mengenal. Sultan Ibrahim merayu gadis penjual bendera itu selama 12 hari, dan selama ini pula ia masih mengunjungi orang tua Sisi, untuk menyampaikan bela Sungkawa. 6. November 1940, kurang dari sebulan setelah kematian Sisi, Sultan menikahi Marcella di London, di mana pengantin wanita mengenakan bros berlian dan mahkota Johor, yang diapit oleh lambang dua cakar harimau. Dengan selisih usia keduanya 42 tahun, Sultan yang berusia 67 tahun, menikahi Marcella 25 tahun. Orang tua Sisi mengatakan bahwa pernikahan Sultan sangat mengejutkan mereka, karena Sisi bahkan belum satu bulan meninggal. 10. November 1940, Sultan mengatakan pada Sunday Pictorial sebagai berikut, Saya lebih suka melupakan masa lalu, karena saya ingin hidup di masa depan. Marcella Mendel lahir pada 7 November 1915, merupakan anak Edgar Mendel dan seorang penyanyi Hungaria, Valerie. Ia juga sepupu Charles Ferdinand Mendel, seorang pegawai kedutaan Inggris di Perancis. Orang tuanya bercerai ketika Marcella berusia 5 tahun, dan ketika tahun 1938, tentara Nazi Jerman telah menyerang Austria, membuat Marcella yang berusia 23 tahun terpaksa meninggalkan Austria, dan disinilah Marcella yang menjual bendera bertemu Sultan Ibrahim. Marcella mengambil nama Fauzia binti Abdullah, setelah ia memeluk agama Islam, serta dianugerahi gelar Sultanah Johor. Tampaknya, pernikahan Sultan dan Marcella lebih dapat diterima oleh pejabat Inggris, daripada hubungannya dengan sisi sebelumnya. 18 September 1950, Marcella melahirkan putrinya dengan Sultan, yakni Tunku Mariam. 17 September 1955, Sultan Ibrahim mengadakan pesta Jubil Johor baru, untuk merayakan ulang tahun ke-60 tahun pemerintahannya, yang menelan dana 1 juta dolar Amerika Serikat. Sultan dan Marcella kemudian menetap di London pada tahun 1957. 8 Mei 1959, Sultan Ibrahim dinyatakan meninggal, dan jenazahnya dibawa pulang ke Johor baru untuk dimakamkan. Putri mereka Tunku Mariam baru berusia 9 tahun, ketika ayahnya meninggal. Marcella akhirnya menerima uang pesangon dari kerajaan Johor, senilai 1.000 dolar Amerika Serikat. 1 Juni 1983, 24 tahun setelah kematian Sultan, Marcella akhirnya meninggal di London akibat penyakit yang tidak bisa diobati. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.